Halo Halo selamat sore teman-teman kali ini kita mau sedikit sharing tentang bagaimana cara belanja di Tokopedia ini khusus untuk teman-teman yang baru pertama kali mau belanja Tokopedia ya teman-teman belum baru pertama kali masuk kita tentukan alamat kita dulu ya alamat pengiriman kita ya kita tinggal ini nih klik yang ini yang ini pojok kanan atas ya terus kemudian kita klik setting ini teman-temannya setting klik setting di sini dan kita di sini sini ada nih daftar alamat ya pengaturan akun kita klik di sini daftar alamat nah ini ya nanti teman-teman kalau belum ada alamat di sini kalau saya udah ada alamatnya nih kalau teman-teman belum ada alamatnya silahkan tinggal klik tambah alamat aja ini yang paling atas nih ya isikan alamat teman-teman di sini ya sudah dan lokasi nah setelah teman-teman bikin alamat kita kembali ke ke menu tempat belanja ya Nah di sini kita bisa mau cari apa ini temen-temen ya kalau misalnya sekarang saya mau beli ini alat pendengaran alat bantu pendengaran ya kita klik aja albantu pendengaran tinggal kita pilih yang mana mau kita beli nanti di sini ya jadi harganya juga bervariasi ya dan tergantung dari kualitas juga ada juga barang yang sama dengan harga yang berbeda ya teman-teman bisa pilih-pilih man ya Oke kita masukkan yang ini Ayo kita masukkan dulu ke ini masukin ke keranjang Nah setelah udah masukin keranjang temen -temen bisa langsung ke sini temen-temen ya nih ke ini ya keranjang ya keranjang kita kita klik kita bisa lihat di sini yang hasil tadi ini nah ini udah saya masukkan dan Rp50.000 ya yang ini mana nah ini ini kita klik kita klik nih ada totalnya jadi Rp50.000 teman-teman ya Rp50.000 nih ya kita beli kita beli Rp50.000 Oke kita klik beli di sini klik beli Oke ini teman-teman di sini sudah ada nih ya ini Rp50.000 ya terus kemudian mau pilih ini teman-teman ya eh Hai coba kita pilih taruh Hai ini yang bebas ongkos kirim teman-teman nih ya bebas ongkos kirim kita klik Hai media bebas ongkos kirim ya terus kemudian asuransi teman-teman bisa pakai asuransi atau tidak ya asuransi kalau kita klik asuransi itu eh tambahnya 3000 perak eh 300 perak aja ya ini Rp50.300 ya nggak apa-apa kita pakai asuransi ini kalau saya kebetulan sudah sering bayar apa sudah sering belanja di Tokopedia ya kita biasanya ada promo ya jadi makin hemat kita klik aja ya nanti Tokopedia kasih tawaran promonya apa nih Hai hanya ada satu promo terbaik nih dapat 2000 perak ya lumayan teman-teman ya tinggal kita pilih Hai promonya Oke pakai promo nih Rp2.000 dia Oke nah ini bebas ongkos kirim ini total akan kita bayarkan nanti nih temen-temen ya Rp50.000 plus 300 eh untuk asuransi pengiriman ya Nah ini sekarang yang tadi promo kita dapat Rp2.000 itu di belum dibayarkan ya nanti dibayarkan saat transaksi selesai ya kalau kita sudah selesai transaksinya barang di sampai di kita terus kita konfirmasi barang diterima ya selesai transaksi baru yang 2000 itu nanti masuk ke poin ya sekarang tinggal klik pilih pembayaran pilih pembayaran Nah teman-teman tadi saya sudah bayar di klik BCA ya kalau teman-teman bisa bayar di Afamat Indomart juga silahkan ya dimana aja terus kita kembali ke menu asal ya ke home Nah kita klik yang ini teman-teman kita lihat cari notifikasi ya kalau kita udah bayar notifikasi berubah nanti ya bukan terverifikasi lagi tapi sedang eh saya sudah terverifikasi nanti kita klik notifikasi ini nah ini teman-teman ya pembayaran sudah terverifikasi ini kita klik disini Hai nah ini kita lihat nih kalau ini saya tadi belanja baterai HP ya ini sedang diproses ya belum selesai lagi diproses ini saya menunggu kompilmasi ini ya teman-teman ya dari ininya ini dari tokonya ya Nah teman-teman juga bisa kalau saya langsung beli tadi ya kalau teman-teman bisa juga tanya dulu stoknya ready atau enggak ya cuman kalau saya biasa lihat banyak yang beli itu biasanya ready dia ya oke udah tinggal tunggu aja teman-teman ya tinggal tunggu nanti diproses seperti ini dan nanti bisa kita lacak nanti ininya ya kalau sudah selesai keberadaan barangnya dimana Oke teman-teman teman-teman cukup sekian itu aja ya semoga bermanfaat terima kasih mohon maaf produk kurangan dan semoga sukses selalu ya sehat selalu